Ya kita ke Tebo Pemirsa, 2 bulan puncak musim kemarau di Kabupaten tersebut membuat dasar sungai terpanjang di Pulau Sumatera sudah mulai terlihat. Meskipun demikian, BBBD Tebo mengaku belum ada menerima informasi jika warga mengalami kekeringan. Dampak musim kemarau dalam kurun 2 bulan terakhir membuat sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera sudah mulai menyusut. Bahkan dasar sungai pun sudah mulai terlihat. Saat di kemirmasi belum lama ini, Sekretaris BBBD Kabupaten Tebo Ahmad Roni mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan yang diterima dari pihak desa, kelurahan hingga kecamatan warga yang kesulitan air bersih. Sampai saat ini pengaruh dari cuaca ya, khususnya kemarau, masalah kekeringan ataupun kekurangan air, kita belum ada terima surat, baik dari desa maupun kecamatan, hubungannya dari desa-desa yang sudah mengalami kekeringan dampak dari musim kemarau belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Berkecap pada tahun lalu, jika ada laporan masuk, BBBD Tebo akan mengerahkan mobil tanki dan meminta air bersih dengan PDIM Tirta Mwaro untuk membantu warga yang kesulitan air bersih. Seperti yang dilakukan di desa Teluk Panda, kecamatan Tebo tengah lalu. Sedangkan saat ini, BBBD Tebo hanya bisa menunggu saja. Sementara itu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Jambi, puncak musim kemarau di Kabupaten Tebo terjadi pada bulan Juli dan Agustus ini. Sedangkan untuk bulan September, belum ada informasi dari BMKG. Meskipun demikian, tim reaksi cepat atau TRC masih bersiaga di desa pemayungan, kecamatan Sumai, bersama tim Satgas Karhut lalainya. Arief Rizal, Jambi TV